Pemirsa, ada kabar yang begitu sangat mengembirakan untuk kita semua. Dari sebuah tulisan di Instagram, menurut Bapak Edi Abbas Selaku, Humas PT Wasketakarya, tol Bocimidua ini akan segera dioperasikan sebagai fungsional, Natal dan Tahun Baru, dan akan digunakan satu lajur ataupun satu jalur dari arah Bogor ke Sukabumi. Tepatnya, dari benda menuju ke pintu gerbang tol Bocimidua di Pangadegan, Parung Kuda. Sebelumnya memang ada info, tol Bocimidua ini akan dipungsionakan tanggal 20, namun tentunya belum siap, karena begitu banyak material-material yang harus dibersihkan. Selain itu juga, ada beberapa titik area yang harus diselesaikan, terutama di area jembatan Manggis Tenjo Ayu. Dan akhirnya, insya Allah, pada tanggal 23 Desember 2022, kalau tidak ada arah rintangan apapun, tol Bocimidua ini siap dipungsionalkan demi menyambut hari Natal dan Tahun Baru. Untuk mengurai kemacetan yang begitu luar biasa yang selalu terjadi parah dari Mulai Cicuru, Parung Kuda, Sukabumi, dan sekitarnya. Nah, pemirsa, tentunya kita dan semua warga merasa bangga dan bahagia dengan informasi ini ya, terutama bagi pemulik yang jauh ya dari kawasan Jabotabek yang akan mengarah ke Sukabumi dan sebagainya nanti. Insya Allah, akan dapat menggunakan tol Bocimidua ini sebagai jalur alternatif fungsional, walaupun hanya digunakan satu lajur terlebih dahulu, yaitu dari mulai benda sampai dengan pintu gerbang tol 2 Pangadegan, Parung Kuda. Dari pantauan di area tol Bocimidua ini, memang sekarang cukup banyak para pekerja membersihkan jalanan dari material-material yang membahayakan ya, agar nanti laju kendaraan para pemudik ataupun pengguna lancar jaya, safety, mulus, tidak ada halangan apapun. Pemirsa ada sesuatu yang pangling, biasanya jalan yang masuk ke kawasan wisata agro ini ditutup sama itu ya, tuh. Sekarang ternyata dibuka pemirsa, kita juga tidak tahu kenapa dan mengapa dan buat apa ya. Yang jelas ini tumben dibuka, apakah ada hubungannya juga dengan rencana penggunaan tol Bocimidua ya? Siapa tahu ada ya, namun belum pasti juga ya, karena kalau kita masuk ke kawasan agro ini, terus berbelok ke bawah, muter ke sana, bisa lanjut ke tol Bocimidua yang di bawah sana ya, tuh, ke arah ruka bumi. Oke, baiklah pemirsa, itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan, ataupun informasi yang kurang benar ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!